Pastinya nih, lihat saja sampai ada band Kiss dan juga Sting ikut berpartisipasi. Tapi kalau kita bicara tentang Thanksgiving Day itu ya, Thanksgiving itu kan acara untuk mengucapkan rasa syukur, terima kasih, seperti itu ya. Iya, betul sekali dan tiap daerah ini waktu perayaannya berbeda-beda, Enji. Di Amerika Serikat biasanya Thanksgiving jatuh pada Kamis keempat bulan November, nah sementara di Kanada jatuh pada Senin kedua bulan Oktober. Oh, seperti itu. Baiklah, kalau tadi kan kita sudah saksikan perayaan yang di New York. Nah sekarang pasti kamu tahu dong, seperti apa nih perayaan Thanksgiving ala keluarga orang pertama Amerika Serikat, Barack Obama. Barack Obama, seperti apa? Saya mau tahu pasti. Nah, kalau mau tahu, ini dia informasinya. Dapur Umum Bread for the City di Washington DC, Amerika Serikat, kedatangan relawan istimewa. Di malam Thanksgiving, Presiden Barack Obama bersama istri dan kedua putrinya membagikan paket berisi makanan kalengan, sayur, dan roti untuk keluarga. Sehari-hari, dapur umum ini menyediakan makanan, pakaian, dan jasa lain untuk keluarga tak mampu. Masih di negeri Paman Sam, mereka hari Thanksgiving ternyata juga sambangnya penghuni kebun binatang di Brookfield. Sekelompok lemur menikmati hidangan khusus yang disediakan pengelola kebun binatang. Mereka juga disuguhi kalkun, sajian khas hari Thanksgiving. Namun kalkun yang mereka santap terbuat dari bisklit, ubi, dan kacang hijau. Layaknya perjamuan keluarga seluruh sajian untuk lemur ekor cincin ini ditata apik di atas meja. Perayaan Thanksgiving dirayakan warga Amerika setiap hari Kamis keempat di bulan November. Momen ini juga dimanfaatkan semua orang untuk mengucap syukur sambil makan bersama.